Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli mabarik Ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahibi ajamain Ada cerita nyata Yang diceritakan oleh pak pambudi Sundar si hantu Suatu saat ada seorang direktur Di sebuah perusahaan terkenal di Indonesia Sedang menyampaikan arahan Tentang perkembangan bisnis dan tantangan Yang perusahaan akan hadapi di tahun depan Saat itu Ada seorang milenial Yang sedang asyik mengetik di smartphone Sang direktur pun murka Hei, siapa kamu? Saya sedang berikan arahan Untuk kamu malah ngetik di smartphone Tidak sopan Sang milenial pun menjawab Saya pikir yang bapak sampaikan Itu keren banget pak Langsung saya sampaikan di twitter saya Langsung ada ratusan yang follow Dan banyak yang bilang ke saya disana Katanya direktur saya keren Dan inspiring banget pak Saya pikir Hal-hal begini harus saya sampaikan Ke banyak orang pak Bagaimana pak? Apa saya hentikan saja? Dia mengatakan itu Sambil menunjukkan smartphone Yang di layarnya ada twitternya Direktur itu pun merasa tertampar Karena telah berperasangka buruk Kepada anak milenial itu Jaman sekalian Suasana itu menggambarkan banyak situasi yang terjadi saat ini Dimana Banyak sekali generasi tua keliru Memahami perilaku generasi milenial Dan menilai mereka sebagai tidak sopan Padahal sebenarnya Memang model dan gaya komunikasinya saja yang berbeda Generasi milenial adalah generasi Usia anak-anak kita yang nantinya akan menjadi mayoritas dunia Mereka memang terlahir dan tumbuh bersama teknologi Sehingga kita harus mendukung untuk aktualisasi kebaikan mereka Bukan dianggap teknologi seperti pisau yang membahayakan Maka agar mereka menjadi loyal kepada kita Yang pertama dan utama adalah Berikan waktu berkualitas kita untuk mereka Bisa jadi potensi pemuda di masa-masa Islam awal Akan turulang kembali Seperti Zaid bin Sabit Yang dipuji Nabi SAW sebagai pemuda hebat Karena mampu menguasai bahasa Ibrani Dalam waktu 17 hari Atau Imam Syafi'i Yang menghafal Al-Quran di usia 7 tahun Kemudian menjadi mufti kecil Pemberi fatwa di Masjid Laharam saat usianya belum balik Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Kami kisahkan kepada Muhammad Cerita ini dengan benar Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk Ayat ini mengisahkan 7 pemuda yang senang dikejar-kejar oleh Raza Zolim Dikyanus Yang memutuskan lari dan bersembunyi dalam gua Hingga akhirat tertidur 309 tahun Yang menarik dari ayat ini Ternyata kata kuncinya ada di akhir ayat tersebut Yaitu Kami tambah pula untuk mereka petunjuk Ya Mereka para pemuda yang memiliki idealisme yang tinggi Dan semangat yang kuat Akan sangat tepat ketika akhir bersanding dengan petunjuk dari Allah Semoga Akan banyak lahir generasi milenial yang happy ending full barokah Generasi milenial yang penuh potensi unggul Yang berkolaborasi dengan orang tua mereka Dan petunjuk dari Allah SWT Wallahualam Bisa Terima kasih telah menonton!